Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar tombol keyboard mengenai caps lock, num lock, dan scroll lock. Jika kalian menggunakan laptop, kalian tidak akan menemukan num lock, caps lock, dan scroll lock. Apalagi jika kalian menggunakan laptop 14 inci. Seperti yang kalian lihat di sini, num lock, caps lock, dan scroll lock, ketiganya di belakang memiliki kata lock. Ini artinya ketiganya adalah tombol pengunci yang bisa aktif atau dimatikan. Disebut juga sebagai toggle keys atau kunci beralih, yang berfungsi untuk mengunci tombol keyboard ke mode operasi yang berbeda. Ketiganya memiliki lampu indikator ketika kalian melihat pada keyboard, desktop, atau komputer kalian. Yang berfungsi untuk mengunci tombol keyboard ke mode operasi yang berbeda ketika lampu indikator menyala. Yang pertama akan kita pelajari adalah caps lock. Tombol caps lock memiliki arti mengunci huruf besar. Jadi ketika kalian mengaktifkan tombol caps lock seperti ini, secara otomatis semua huruf yang ada di keyboard kalian akan menjadi huruf besar atau berganti ke level 2. Itu berarti jika tombol caps kalian aktifkan dan kalian tekan tombol shift seperti ini, maka yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu kalian akan memasukkan huruf kecil seperti ini. Tentunya ketika kalian mematikan atau menonaktifkan tombol caps lock, dan kalian menekan tombol shift, maka kalian akan menggunakan atau memasukkan huruf besar seperti ini. Itu adalah kegunaan dari tombol caps lock. Yang berikutnya adalah tombol num lock. Num lock atau numeric lock adalah tombol angka yang juga memiliki fungsi lain ketika aktif. Kalian hanya bisa menemukan tombol ini pada keyboard laptop 15in atau keyboard komputer. Dikarenakan pada onscreen keyboard ini tidak ada num lock, hanya seperti ini saja, kita akan menggunakan gambar ini sebagai gambaran. Ketika indikator num lock mati atau tidak aktif, maka yang terjadi adalah kalian menggunakan kata atau simbol yang ada di sini. Dengan kata lain, ketika num lock mati, kalian akan menggunakan home, tanda panah, atas, kanan, bawah, kiri, take up, take down, end, insert, dan delete. Sekarang kita lihat di sini, ketika lampu indikator num lock mati atau tidak aktif, kalian tekan tombol 4, maka kursor kalian akan berjalan ke arah kiri. Tombol 6 ke kanan, tombol 2 ke bawah, tombol 8 ke atas. Ketika kalian menekan tombol titik, maka akan berganti menjadi del atau menghapus. Ketika tombol num lock kalian aktifkan atau dinyalakan, maka kalian akan menggunakan angka, seperti ini, atau numeric. Itu adalah kegunaan dari tombol num lock. Yang berikutnya adalah tombol scroll lock. Tombol scroll lock adalah tombol yang digunakan untuk memodifikasi perilaku tombol panah saat mode scroll lock aktif. Ketika scroll lock aktif, tombol panah akan beralih fungsi menjadi scroll atau bergulir. Tentunya, penggunaan tombol ini sudah sangat jarang digunakan sekarang, tetapi kalian bisa melihat contohnya ketika kalian menggunakan Excel, seperti ini. Sekarang, kalian bisa mematikan lampu scroll lock, dan kalian gunakan panah pada keyboard kalian. Yang terjadi adalah, kalian akan memilih Excel yang kalian inginkan, entah itu ke kanan, ke kiri, ke bawah, ataupun ke atas. Tetapi, ketika kalian mengaktifkan atau menggunakan scroll lock, seperti ini, kalian juga bisa melihat di sini, dan kalian gunakan tombol panah yang manapun itu, entah itu ke bawah, ke kanan, ke bawah, ke atas. Yang kalian gunakan adalah scroll atau bergulir, dan kita nonaktifkan tombol scroll lock, dan kalian kembali gunakan panah, seperti ini. Ini adalah kegunaan dalam menggunakan scroll lock. Kita sudahi pelajaran kita, terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar, jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini, dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar. Terima kasih telah menonton!